Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di rubrik Ngopah, ngobrol soal Sapa Halo Sobat Recycle, pada kesempatan kali ini Kita udah bertemu nih dengan Dapurnya Kampung Recycle Nah, ini sudah Tiga sosok-sosok manusia disini Saya kokor Oke nih, bisa kenalan terlebih dahulu siap aja Mulai dari yang paling berewokan deh Ayo Ini gak ada pesan Kamu ngaduh sini, ini namanya kamera Oke, halo Sobat Recycle Nama saya Afri Biasa dimanggil Afri Nama saya dimanggil Afri Saya di Kampung Recycle Biasa dipanggil Brewok Jadi ini, jadi gas Halo, Sobat Recycle Nama saya Adin Fahmi Biasa dipanggil Adin Halo guys Nanti kamu tetap ini Saya di sini Bersama Mos Adin Di Management HRD Bagaian mengelola Sembaga yang manusia Oke Itu perkenalan Seperti hanya perkenalan Anak SD baru masuk sekolah Terima kasih Berbagai prinsip keilmuan Disiplin keilmuan Belum lagi Belum lagi Kita melihat teman-teman ini Kan juga Sarjana Kenapa kok Cenderung Mau bergula di sampah Mungkin Adin nih yang mau cerita Silahkan gitu Ya kalau saya sendiri Sebenarnya karena takdir ya Karena takdir memanggil Takdir sepi paksaan Sepi paksaan Daripada dari Goodwood Daripada nganggur Daripada nyampah Kembali kita yang mengelola sampah Jadi kalau misalkan Menurut pendapat saya Jadi Kenapa saya ikut di Kegiatan pengelolaan sampah ini Terutama yang Sudah bergerak di Campur Recycle Jadi Selain Selain saya Dapat bermanfaat Bagi masyarakat Juga saya dapat Meningkatkan Kepekaan saya Terhadap lingkungan Terus Memaksimalkan potensi saya Terutama lagi Saya adalah Sarjana pertanian Nah Kemungkinan itu Ilmu saya masih bisa Kepakai Contohnya Seperti Ilmu pengelolaan Limbah Kotoran tenang sapi Bisa jadi pupuk Nah Mungkin next Konten Kita akan bahas itu ya Mas Langsung ke lapangan Mas Iya Besar ke paradis Oke Mungkin saya Mungkin saya juga harus Menjelaskan lebih dahulu Tadi kan Kalau Mas Afri dari pertanian Kalau Mas Afri dari mana Mas? Saya ingin dari Fakultas ekonomi dan bisnis Jurusannya Ilmu ekonomi SQD pembangunan Saya kira dari Jumbang Kalau Mas Afri dari mana Mas? Dari tadi Dari tadi Dari tadi Dari tadi nyuting Di semua Dari kemarin Mas Afri dari mana Fakultas apa? Dari Fakultas Perbankan Dari Fakultas Ekonomi Dan bisnis Islam Jurusannya itu Perbankan Syariah Wah Nyambung sekali Tidaknya ada istilah Bank 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 Sampai Sampai Oke Mesti itu dari Bank Syariah Dan apa Oke Oke betul BSS namanya Bank Syariah Oke Lalaupun tidak bisa jadi Direktur bank Bank-bank swasta lainnya Yang penting bisa disediakan Bank Syariah Saya sudah punya bank Jadi Bank Syariah Nah Kalau betulnya Kalau tadi kan Adin udah jelaskin Tentang Mungkin Disipin KMW-nya Di pertanian Terus dia bisa Fokus di buku Kalau Mas Abadi Bagaimana Mas Disiplin Ilmu Ekonomi Sosial Pembangunan Ngeri banget kan Ekonomi Sosial Pembangunan Waduh Ini kira-kira Kalau masuk ke Kampung Recycle Bagian apa aja Background saya Di Ilmu Ekonomi Pembangunan Oke Mas 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 saya nggak pernah masuk akunasi pernah jadi ngobin background saya itu ada di ilmu ekonomi studi pembangunan bertepanan di konsentrasi ekonomi sumber daya manusia yang dimana konsentrasi itu memanajemen sumber daya manusia jadi mengelola gimana sumber daya manusia nanti bisa efektif ketika disini dan background saya dulu di UKM kewirausahaan bertempatan KR berdekatnya di Sosio Branding saya sangat antusias sekali bisa menerapkan banyak ilmu disini udah aman saya pertanyaan saya tadi kalau ingat ya fungsinya apa di KR ya tapi dia bahwa promosi pak kudas terima kasih pencetak SNMPTN dan SBMPTN sangat terbaik terima kasih pencetak SNMPTN maaf ya saya jangan lupa diri apa yang disini dada nantur ya dada nantur ya dada nantur terbesar saya dulu belum ada dada nantur alhamdulillah oke berarti kalau fungsi anda di KR istilahnya tupoksi lah ya tupoksi dan bagiannya berarti di pengembangan sumber daya manusia ya sesuai dengan generasi oke karena kalau ngomong kamu bersaikl itu kan kita gak hanya ngomong masalah sama selaku obyeknya aja tapi bagaimana mengolah manusianya supaya mereka bisa memiliki awareness atau kesadaran sehingga mereka bisa membentuk suatu kelompok sosial yang bisa mengolah samanya secara mandiri begitu itu tugasnya mas Abadi tuh jadi mas Abadi ini ibarat ketua klan yang ketua klan yang bagian seleksi audisi kamu recycle idol kalau mas Afri sendiri nih dari latar perbankan apakah anda frustasi masuk bank? akhirnya anda bikin bank sendiri? atau bagaimana? sepertinya karena panggilan sih dari panggilan? dari panggilan? panggilan panggilan aja sih sebenernya kalau misalkan dari kenapa gak kerja di bank ya karena emang basicnya meskipun saya orang perbankan gak tertarik kerja di bank terus kebetulan apa namanya founder dari Kampung Recycle manggil buat ini ya panggi gambarnya ada disini kalau editor nanti editor editor panggilan dari komandan yaudah kita alasanain jalan aja sambil berjalan sambil belajar dan saya menemukan kenyamanan di ini sih mas kalau di Kampung Recycle lebih ke penyebaran informasi aja terkait dengan apa itu Kampung Recycle apa itu program-program anak-anak program dari Kampung Recycle sendiri jadi lebih kepada media sih mas penyebaran informasi dari Kampung Recycle yang memerlukan standar operasional procedure seperti itu itu juga bagian dari kinerjanya mas Afri untuk bagaimana membentuk suatu sistem sehingga pengesampai itu bisa establis dan sustainable tidak hanya di masa program tapi setelah pasca program selain itu mas Afri juga bagian di marketing dan juga media komunikasinya banyak masalah boleh dijelasin ini sangat multitasking sekali ya mas Afri makanya bagi kalian alumni-alumni perbankan jangan harap anda menjadi pegawai bang mas Afri anggap saja saya translator bahasa mereka oke oke nih lanjut lagi nih ini kalau ngomong soal sampah nih sebetulnya bener gak sih kalau masalah sampah itu kalau masalah pribadi kalian punya enggak pengalaman tentang mas Afri mungkin dulu pas waktu lahir langsung kecergobak sampahnya gimana mas siapa nih yang mau mulai mungkin yang punya pengalaman pribadi soal sampah mas Afri mungkin kalau pengalaman pribadi masalah sampah ini sih mas saya selama 4 tahun hidup di lingkungan yang tiap harinya itu pasti menimbulkan sampah utama sampah daun kering dan itu prihatin saya datang dari situ karena yang dilakukan teman-teman di lingkungan saya itu daun kering itu bakar bukan dijadikan pupuk kompos yang seperti kita ketahui berangkat dari situ saya mulai mempelajari pupuk kompos dan sebagainya cuma karena apa medianya untuk belajar dan orang-orang yang support kurang jadi itu terhenti yang terus berjalan itu sebenernya di ekobriknya mas karena selain di karena lingkungan saya bisa dikatakan pondok dan itu termasuk salah satu penghasil plastik banyak nah itu yang mulai bisa dilakukan yang mulai sustain lah gitu oke ekobrik itu botol di plastik di sini kalau mau tahu tentang bagaimana cara ekobrik nanti linknya ada di atas saya tidak tahu sendiri jangan malas ya oke 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 mungkin yang lain mas Adi atau mas Adi mungkin punya pengalaman soal sampah atau pernah jadi sampah masyarakat atau sampah keluarga saya pengalaman telepon sama masyarakat saya masih senang saya tidak berguna sekali terkadang sama itu agak berguna ya sekaya tahu gak benar sekali itu kenyataannya enggak 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 itu kenyataannya ini adalah acara yang untuk mengeles Dulu, kalau di desa kan sampai di kumulkan membuat lubang, di kebun. Kalau ada lubang kan, biasanya membuat lubang. Lubang berjalan. Itu beda lagi, mas. Poses itu gitu. Di buat lubang dulu itu kalau di desa kan. Tiap pagi, sapu teras di rumah, sampah, di kumulkan di lubang, di bakar. Kalau pas banjir, itu sangat masalah. Setelah di kumulkan, nggak bisa dibakar, menunggu dia kering. Sebelum dia kering, nggak bisa dibakar. Berputar. Perputaran itu ketika nggak kering, nggak bisa dibakar. Kena air, meluber ke selokan. Sering menyembat selokan-selokan tersebut. Berarti mas Abad ini dulu di rumah, selain tukang besi-besi ya. Jadi dia tukang gari gorong-gorong. Karena menyese, sungguh-sungguh sekali. Memang meresahkan. Memang meresahkan. Ini adalah sampah masyarakat yang sudah terpilih. Dan terpilih. Kalau mas Abad ini mungkin ada halaman pribadi? Ya kalau saya sendiri, karena orang tua itu bekerja itu sebagai pedagang ya. Kebetulan ayah saya adalah penyetok sayur di kantin sekolah. Jadi di rumah itu kegiatannya itu memotongi sayur-sayur. Dan banyak-banyak kulit-kulit sayur. Seperti kulit bonggolnya jagung. Terus kulit-kulit timun kayak gitu. Ataupun bekas-bekas kulitnya wortel itu banyak menumpuk. Nah saya berpikiran bahwasannya sebenarnya sampah-sampah sebanyak ini harusnya bisa diolah lagi gitu loh. Harusnya seperti itu. Karena banyak sekali sampah yang dihasilkan gitu. Nah salah satunya ketika saya gabung di KR ini saya mengenal namanya Maggot BSF. Itu juga salah satu solusi untuk mengatasi sampah-sampah rumah tangga. Seperti bekas-bekas kulit sayur ataupun bekas-bekas nasi. Terutama sampah debur. Terutama sampah debur. Bagi ibu-ibu itu sangat berguna. Apalagi kalau misalkan di perumahan itu ketika kita membuang sampahnya itu melebihi kapasitas tong sampah. Itu ada biaya tambahan mas. Jadi begitu. Nah itu malah menjadi keuntungan juga sebenarnya untuk mengambil sampah. Tapi gerugian juga buat masyarakat kan kita nambah biaya lagi gitu loh. Hanya untuk membuang sampah aja. Yang harusnya dibuang kita malah membayar gitu loh. Nah itu harusnya yang saya pikirkan kan. Harusnya sampah-sampah yang kayak gini tuh masih bisa dimanfaatkan lagi gitu loh. Nah setelah saya gabung di AR itu saya dapat ilmu tentang penerapan budidaya Maggot BSF. Itu mungkin bisa jadi solusi. Oke. Nah kamu bisa ikut sendiri juga. Kenapa? Salah satunya itu inisiasi penutupan dengan sampah. Nah mungkin nih dari penutupan dengan sampah itu gimana sih Pak cerita-ceritanya itu apa? Mungkin cerita inspiratifnya dulu. Kita inspiratifnya dulu. Kita mulai dari inspiratifnya dulu. Inspiratifnya dulu. Gak mau dukanya dulu. Gak mau dukanya dulu. Tapi lebih enak kita mulai dari inspiratif dulu. Siapa ya Pak? Yang mau ceritanya. Mas Andin banyak inspiratifnya dari sebuahnya. Ya kalau pernah lihat dari wajahnya kayaknya Mas Andin ini sangat inspiratif sekali. Jadi. Kata-kata putihannya banyak sekali. Gak gimana ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!